TANGIS LIA Putri Anwar Fuadi tak terbendung Mengenang mendiang ibunda tercinta Di satu sisi ada duka yang belum hilang sepenuhnya Tapi di sisi lain ada haru bahagia Melihat sang ayah sudah kembali menemukan calon istri Dan bagi Anwar Fuadi Jatuh cinta tak pernah memandang usia 77 tahun umurnya sekarang Aktor gaik satu ini siap kembali menampatkan hati Pada sosok Wiwit Tatung Yang berusia 6 tahun lebih muda darinya Sosok Wiwit sendiri bukan orang baru dalam kehidupan Anwar Fuadi Sejak calon istri masih kecil Mereka sudah saling mengenal Banyak dari keluarga Wiwit adalah sahabat Anwar Fuadi Hubungan dekat Kiat Rat Saat beli cinta tumbuh Ketika mereka sering bertemu usia Anwar Fuadi Ditinggal mendiang istrinya Saya itu kenal sedia kecil Nah keluarga dia Tante dia satu kelas sama saya SMA Terus Omnya dia juga teman saya Keluarga dia banyak yang teman saya Udah kena lama Bapak juga punya kebutuhan sendiri Yang sekitar sebagai anak-anaknya gak bisa kemungkinan Mungkin waktu teman-teman juga Kesin juga di kamar sendiri Biasanya selalu ada sosok mamah kan Biar tidak kesekian Sejak mendiang Faridah berpulang ke pangkuan Sang pencipta pada 19 Juli 2021 lalu Anwar Fuadi benar-benar terpuru kehilangan sang istri Yang lebih dari setengah abad menjadi teman hidupnya Sejak itu pula Tak sekali dua kali sang aktor menangis Bergulat dengan rasa sepi Hampir tindak tiga tahun menduda Anwar Fuadi ingin ada sosok yang mengurusnya lagi Bukan semata karena cinta menggebu di usia senca Anwar ingin punya teman hidup di masa tua Sementara Wiwi Taptung juga punya alasan Hingga akhirnya jatuh hati Dan siap menjadi istri Anwar Fuadi Saya kan Udah tiga tahun nih Udah tiga tahun menduda Sedangkan perkahwinan saya dulu itu 51 tahun Jadi ada hal yang sangat Begitu Beliau gak ada Almarhumah gak ada Itu saya kepukul banget Pukul kan Biasa Saya sejujurnya akan terus Tapi kalau pulang malam kan gak ada yang ngurus Gak ada apa-apa Karena saya kan Saya punya anak perempuan Gue dua Tapi semuanya kan udah keluarga Jatuh cinta di usia tak lagi muda Siap menyudahi masa-masa menduda Anwar Fuadi bahagia keputusannya menikah lagi Didukung seluruh keluarga Terutama anak-anak tercinta Meski sosok sang ibunda takkan pernah terganti Tapi kehadiran Wiwi Taptung yang sudah dipanggil dengan sebutan mama oleh Lia Salah satu putri Anwar Fuadi Bisa mengobati kerinduan mereka Terlebih Para Suwi juga disebut begitu mirip dengan Almarhumah Farida Jadi gini Maksudnya kayak Pernakan-pernakan saya juga begitu Pas ketemu sama mama-mama Kita Bau ini Ini udah mama banget Gila Sampai Bau ini Kau moyang Gila-gila Sampai Karena cucu-cucu Cucu-cucu kita Cucu-cucu kita Cucu-cucu bapak ini kan Amat sangat dekat banget Sama mama Gitu Sehari-hari ada mama Jadi begitu ngeliat Sosok mama-mami itu Berlangsung Sampai pas dipeluk pun Baunya ada Baunya juga Baunya juga Baunya Baunya Maksudnya Nangis tuh Kalau ngomongin Karena kan biar gimana pun Sosok mama itu Nggak akan tergantikan Di hati kita Tapi kalau misalnya Ditanya Kita mau go Atau enggak Karena kita juga Menemukan Sosok mama Yang ada di Jadi Jadi Tengangannya sedikit Banyaknya Ada tergantikan juga Tapi tidak bisa Legowo sang ayah Menikah lagi Seluruh keluarga kini Bersiap penyongsong Pernikahan Anwar Fuadi Dan Wiwi Tatung Rencananya pada Bulan Juli mendatang Ikrar suci akan Dilafal Sebuah rencana Yang ternyata Sudah dipersiapkan Begitu matang Dari mahat Seserahan Hingga lokasi Pernikahan Telah disiapkan Keluarga Tapi sebelum itu Anwar Fuadi Siap melamar calon istri Secara resmi Yang akan digelar Dalam waktu dekat ini Ya mungkin Bahkan Melamar Tunangannya Itu mungkin Bulan depan Atau bulan Juli Kalau kita Merencarakan Pernikahan itu Di bulan Juli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!